Halo kawan Rahman semua, kembali lagi berjumpa dengan gue di vlog Rahman Sugidianto Kali ini gue ada di lokasi yang sedang hangat dibicarakan di jagad internet Yaitu Kampung Gembira Gembrong Yang merupakan sebuah kawasan yang dulunya ditimpa oleh musibah kebakaran Nah ini lokasinya ada di Jalan Jurnal Basuki Rahmat Kecamatan Jatinegara ya, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur Alhamdulillah warga-warga yang berada di sini, khususnya warga RT23456 RW1 di sini Yang berjumlah 450 kakak, dengan luasan cakupan 1200 meter ini Alhamdulillah rumahnya sudah dibangun kembali Maka dari itu kita lihat yuk bagaimana sih sebenarnya dalamnya itu seperti apa Rehabilitasinya seperti apa yang dimotori oleh Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya Bapak Anies Baswedan kita lihat bagaimana mungkin tanggapan warga Pendapat warga tentang rumahnya ataupun kawasannya sudah dipercantik Seperti itu menjadi warna-warni Dan ini bisa menjadi ikon urban ya, masyarakat perkampungan urban di kota Jakarta Bahwa ini adalah sebuah langkah yang bagus untuk menghilangkan kesan kumuh di perkampungan Yang begitu padat di Jakarta Oh ya jangan lupa ya Sebelum kita lanjut Jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe Supaya gue lebih tambah semangat Untuk membuat video mengenai perkotaan Ataupun transportasi dan lain-lain Untuk kalian semua Ya teman-teman kita bisa lihat ya Nah kesan gembira itu sejak awal Ketika kita memasuki kampung gembira gemblong Tadi kita sudah melihat banyak sekali anak-anak yang bermain sepeda Dan ini cukup bagus ya Dilengkapi dengan pedestrian yang cukup lebar Seperti itu Dan ini ketika gue datang Ini gue datang pas hari Sabtu ya Hari Jumatnya itu diresmikan Jadi gue datang H plus 1 Dan ketika gue datang banyak juga ya Para konten creator Aupun media yang juga ingin tahu Sebenarnya bagaimana sih kampung gembira gembong itu Seperti itu Jadi gue menyusuri ini Nah kita bisa lihat di kiri ini ada Semacam tangga Yang landai ya Ini mungkin bisa untuk disabilitas ya Nah ini bisa kita lihat ada bacaan Selamat datang di kampung gembira gembong Pelaksana ini menyambut kita ya Selalu ada tulisan-tulisan Ada pesan-pesan Yang ditulis Di Apa namanya Dicet Atau dicet di tembok itu ya Dan ini langsung aja Gue menelusuri Gue turun Dan ini cukup kokoh juga ya Ini terbuat dari Apa namanya Dan ini kita lihat juga Ini dari depan ya Ini semua Bangunannya sih gak ada yang madep depan Tapi madep ke samping Nah ini Selain rumah Juga dilengkapi dengan Tempat Perpustakaan ya Nah ini kita bisa lihat di Samping kiri ini ada Ada label RT dan ada namanya ya Ini untuk ibu murla Atau ibu atau bapak murlasi lah Seperti itu Nah ini ada Ada semacam Posyandu sih Ada posyandu Yang bisa dimanfaatkan sebagai Taman literasi juga Atau bisa sebagai paut Seperti itu RW1 Cipinang Besar Utara Nah ini kita lihat ya Ini tuh Di pinggir sungai ya Nah semenjak direhab ini Dibuatlah Dibuatlah jalan Jalan inspeksi Seperti itu Guys Jalan inspeksi Nah kita lihat tadi Kalau di Di depan itu Masih agak sepi ya Tapi kalau di Belakang ini Di deket Kali ini Sudah banyak Warga-warga yang menempati Dan gue juga Coba penasaran ya Ini kalinya Kali Cipinang ya Kalau teman-teman sebagai informasi Dan gue juga penasaran Gimana sih Pendapat warga Dan gue berkesempatan Untuk mewawancari Salah satu warga Yang tinggal Disini Itu Bapak Surlan Dulu Bapak Rumahnya Ikut-ikut kena kebakaran juga Pak yang Semua Abis Barang-barang Abis semua Gak ada yang kebawa Apapun juga Gak ada yang kebawa Apalagi Yang gede-gede Yang kecil aja Surat-surat gak kebawa Surat-surat gak Gak kebawa Orang saya lagi bukbar Waktu itu Bukbar Oh iya waktu itu belum puasa ya Pak Sebelan puasa Sebelan hari lagi Pas anurbaran Bakar Saya gak tau Kau tuh udah gede Jadi Apa yang selamat kan Men baju aja Bawa Men baju aja Pak Tapi Waktu pas lagi renovasi Bapak Dimana Pak Di Rusun Di Rusun ya Rusun CBU Yang di samping itu Penjara Penjara ya Yang baru itu Yang baru itu Senawa Apapun Senawa Itu lah Alhamdulillah Si anak itu Ipin 4 bulan Hampir 5 bulan Alhamdulillah Ya Kemudian Masih bisa Dikasih Kesempatan kita Sama pemerintah Kalau Bapak sendiri tinggal Satu rumah ini Berapa orang Pak Cuma dua aja Cuma sama istri saya Cuma sama istri aja Kalau anak-anak Udah pada rumah tangga Semua sih Oh gitu Alhamdulillah Pak Jadi buat istirahat ya Pak Apalagi sekarang Kalau Bapak siapa Izin Pak Pak Surlan Pak Surlan ini rumahnya Riverside Alias pinggir sungai Pemandangannya bagus Ibu ya Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan sih Gak banjir ya Apalagi di tanggung Emang udah gak banjir Udah lama setelah Udah di BKT Udah gak banjir Tadi memang Kalau belum ada BKT Sering banjir Setiap tahunnya Itu ada aja Baju kece Bandang Apa Tapi setelah ada BKT Orang dua Orang dua Orang dua sekarang Orang dua Orang dua Jadi Mohon maaf Pak Ini aku Lihat-lihat ya Pak Boleh Ini ada pulkas juga Nih Dari beli kemarin Beli kemarin Beli saya kenan Beli saya kenan Beli saya kenan semua Gak ada yang baru Itu nomor-nomor Pak Pak izin ya Pak Ini Gak apa Jadi ini ya Kawan-kawan semua Ini rumah Dari Pak Surlan Ini sudah dapet Apa namanya Sudah dapet Kamar mandi nih Kamar mandinya Cukup lah ya Cukup Pak ya Kamar mandi ya Pak ya Cukup Dari kurang Airnya nyala gak? Oh airnya nyala Airnya air tanah Apa air pump Pak? Matanya sih pump Coba belum tau sendiri ya Oh gitu Matanya sih pump Seperti itu ya Pak Ya udah Pak Mudah Bapak Ibu Selamat ya Pak Mudah-mudahan Betah ya Pak Mudah-mudahan nanti bisa di Kalau ada Apa yang lebih Ini lagi Tangganya ya Pak Yang kurang-kurang bisa ditambahin ya Pak Mudah-mudahan nanti Kalau bisa ya Kalau bisa Tapi kalau gak bisa Apa Ada yang terserah Adanya aja Kalau gak bisa Itu aja Iya Makasih Bapak Ibu ya Kalau ini 6 pro semua Kalau bisa Karnovi ya Kalau hujan Kalau hujan Yang pro Semarang juga Sampai Lagi Kalau bisa sih Karnovi Listrik token ya Pak ya Listrik token Iya Tadinya Analog token Dayanya berapa Pak Kalau boleh tau Katanya sih 900 Katanya ya 900 ya Katanya Tadinya 1300 Sekarang Baik Pak Surlan ya Sama Ibu Surlan Masih banyak Pak Sehat selalu ya Pak Iya Amin Ya jadi saya sekarang Ada di lokasi Di pinggir sungai Alias Riverside nih guys Nah ini maksudnya RT5 RW1 ya Tadi kita udah Ngobrol-ngobrol Sama salah satu warga Pak Surlan Ya dia sangat Gembira ya Sesuai namanya Kampung Gembira Sangat seneng Dengan Rumah Barunya ya Tetapi ya Terlepas Walaupun banyak Kekurangan ya Seperti tadi kita lihat Ada tangganya itu Masih agak curam ya Karena kan banyak Anak-anak juga disini Banyak anak-anak Dan Lansia ya itu Mungkin bisa dijadikan Perhatian ya Untuk Untuk Pihak-pihak terkait ya Mudah-mudahan Jika ada orang-orang Lagi Ada orang-orang Baik lagi Bisa Bisa disempurnakan lah Biar lebih Perfect tuh Jadi Kampung Gembira Gembrong ini juga Dulunya kan Di depannya itu Kalau teman-teman Boleh tau itu adalah Jualan ya Karena kan Gembrongnya terkenal mainan ya Jadi Kalau yang sebelah sini Memang Dulu itu Banyak jualan ayam Yang jualan ayam Juga masih banyak tuh Di RT1 Kan RT1 Tidak kena Musibah kebakaran Nah tapi Kalau yang diseberangnya ini Seberangnya itu Yang sisi Mall Basura Apartemen Basura itu Sekarang Dulunya kan Tempat mainan ya Sekarang sudah menjadi Jalan tol beca kayu Sebagian Seperti itu Tapi masih banyak sih Mainan Yang jual-jual mainan Apakah kalian pernah Beli mainan di Pasar Gembrong? Nah Gue pun kembali Melanjutkan penelusuran gue Di kampung Gembira Gembrong ini Gue ingin Lebih dalam lagi Mengetahui Apa yang Ada di Benak masyarakat sini Terkait program Yang sebenarnya Cukup bagus ya Gembira Tujuannya tuh gembira Tapi ada gak sih Kira-kira Yang sebaliknya Yang kurang gembira Atau merana Dengan program ini Nah gue nih Menemukan sebuah gang Nah itu di Dibatasi dengan Seng ya Nah di part 2 Nanti gue akan Ceritakan Ada Ternyata ada warga Yang sebaliknya gitu Nah kalau kalian penasaran Tetap stay tune terus ya Aktifkan notifikasi Karena gue akan Membeberkannya di Part kedua Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax